Intro Selamat datang di Labaroteum dan Luguliner Fakultas dan Luguliner Pertanian Unikas juga Pernahata Semarang Perkenalkan, saya Liri Purwantoro, merupakan petugas Labaroteum dan Luguliner Labaroteum ini dipilih oleh dosen yaitu Ibu Dr. Cairan Amingsing Di sini saya akan memperkenalkan beberapa pelalatan yang ada di Labuliner Tapi sebelumnya akan saya jelaskan pelalatannya di sini memiliki stiker yang berbeda-beda Stiker warna hijau boleh digunakan oleh mahasiswa sendiri Kemudian stiker warna kuning harus dampingi dengan asisten atau dengan petugas laboratorium Kemudian stiker warna merah harus dampingi oleh dosen atau petugas laboratorium Sekarang saya akan memperkenalkan alat-alat yang ada di laboratorium ini Yang pertama adalah meja kubing blok Adalah tempat atau alat multifungsi yang bisa digunakan untuk prepare, memasak, kemudian tempat cuci untuk skala ringan Di sini ada lima buah kubing blok, bisa dilihat stikernya Kemudian mask cutter adalah alat peneranasi dengan kapasitas yang cukup besar di laboratorium ini Di sini warna setikirnya, di warna kuning, harus daping asisten atau petugas laboratorium Kemudian gas stopboard dengan api yang agak besar, yang cukup besar bisa digunakan untuk memasak dalam suadah yang besar juga Dan maksudnya warna kuning, daping asisten atau petugas laboratorium Kemudian gas polyrink, ada alat atau pampor dengan api yang sangat besar, yang biasa kita pakai untuk memasak dalam suadah yang besar Kemudian gas heating pan, sejenis pan atau kita bisa suadah wajan Yang biasa kita pakai untuk memasak dalam suadah yang besar, seperti sup, gulai, dan lain-lainnya Kemudian gas fryer adalah penggorengan, yang dapat kita atur suhunya Warna setikirnya, dalam warna kuning yang berbayar bagi masjid-masing pemula Kemudian ada gas kriptop, ada tempat memanggang, yang biasa kita pakai untuk memanggang yaging Kemudian ada grill, adalah pemanggang, yang biasa kita pakai untuk memanggang bib, ikan, ataupun sate Kemudian ada gas overbunner, adalah pemanas jenis panor, dengan api yang besar dan ada yang kecil Apabila ingin api kecil, tidak perlu pindah tempat atau memasak Kemudian ada gas nodel boiler, adalah steam, yang juga dilengkapi dengan saring-saringan untuk memasak mie, spaghetti, dan sejenisnya Kemudian ada gas kombin steamer, alat canggih multifungsi yang kita miliki, biasa kita gunakan untuk memasak Bisa steam, bisa open dalam sekali masak Tinggal kita pilih menu, mana yang kita gandari Kemudian, vegetable robot fertilizer, pemotong buah, dan lain-lain, adalah pemotong yang memiliki berbagai mata pisau yang dapat kita ganti sesuai dengan keinginan kita Ini ada mata pisau-nya Kemudian, coat bander atau coat, adalah alat penghancur untuk daging, buah masak, dan lain-lainnya Kemudian ada meat slicer, ada pemotong yang bisa dengan tipis Dan dia setiketnya, warna merah, artinya berdaya bagi pemula Kemudian, ada tipukan analitik, dengan kapasitas 2 kg dan 5 kg Kemudian, ada chiller, suhu-nya sampai dengan 4 derajat Kemudian, ada freezer, suhu-nya minus 20 derajat Kemudian, menuju ke lab bakery Yang pertama, disini ada mixer dengan pancitas 10 kg, penyapur, adonan, roti Kemudian, ada freezer, suhu-nya minus 20 derajat Kemudian, ada chiller, minus 4 derajat Kemudian, ada take oven, dengan dua pintu Kemudian, ada pulver, pulvin, masak yang bisa juga Kemudian, ada oven konfession, yang bisa mewaratkan air sendiri Kemudian, ada mixer dengan kapasitas kecil, ada dua Kemudian, ada timbangan analitik, ada dua juga Kemudian, ada mesin memotong-memotong tawar Stikernya warna kuning, hati-hati bagi pemula Kemudian, ada timbangan dengan kapasitas 150 kg Kemudian, ada mesin dooxiter Alat pemipih, adonan Stikernya warna merah Harus daging dosen atau petugas laboratorio Kemudian, ke lusing area Disini ada meja Kemudian, ada lampu Kemudian, disini ada gudang perkembangan alat Bapak-bapak alat, semua ada disini Kemudian, ada lemari perkembangan Dry kabinet Sekian, perkenalan alat-alat di laboratorium ini Untuk lebih paham dan jelasnya Mari bergabung dengan kami Pakota Teknologi Pertanian Unika Studio Pranoto Semarang Terima kasih Jangan lupa like, share dan subscribe